Halo kakak-kakak hebat, ketemu lagi dengan saya Latifa Al-Ansori di Sekolah Politik Jalanan Latifa. Nah, kali ini kembali saya masih ada di jalan untuk menjawab pertanyaan teman-teman hebat soal apa sih itu politik, gimana sih itu partai politik, dan segala macam hal soal perpolitikan di negara kita. Sekolah Politik Jalanan Latifa ini adalah tempat di mana kamu bisa bertanya apapun soal politik, baik kamu di jalan, gak mesti juga ke gedung-gedung bagus ya, dan saya akan menjawabnya di jalanan juga. Nah, pertanyaan pertama kali ini adalah dari Ibu Tin. Nama saya Tin, kalau saya mau ikut partai politik, ada sistem jam kerjanya enggak sih? Jadi di partai politik kebanyakan orang melakukan volunteer atau sukarelawan, jadi jam kerjanya pun tidak bergantung terhadap jam kerja yang ditentukan seperti yang biasanya di perusahaan, enggaknya juga kayak 9 to 5 atau dari jam 9 sampai jam 5 atau jam 7 sampai jam 4 sore. Jadi karena memang ini adalah sukarela, maka jam kerja bisa diatur sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan partai politik tersebut. Nah, tentu saja apabila ada teman-teman yang bekerja sebagai anggota sekretariat di dalam partai, tentu ada jam kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan kantor sekretariat partai tersebut, baik di tingkat nasional di pusat, di provinsi, maupun di kabupaten, kota. Bahkan sampai tingkat kecamatan dan juga di desa kelurahan. Jadi kakak-kakak apabila ingin memasuki partai politik, bisa saja memberitahukan bahwa kesibukan saya seperti ini dan saya bisa meluangkan waktu di jam-jam tertentu agar kakak-kakak bisa membagi waktu, tetap aktif dalam pekerjaannya, tetapi juga bisa mengeluarkan aspirasi berpolitiknya dengan bergabung ke partai politik. Saya melihat kenapa partai politik itu ramainya pada saat pemilu saja. Nah, jadi kalau di sini saya bisa menjawab pertanyaan yang cantik banget ya, kenapa rame waktu mau pemilu? Soalnya ketika mau pemilu, partai politik itu dan kader-kadernya harus menarik perhatian banyak orang agar orang-orang mau memilih. Namun ketika pemilu sudah selesai, bukan berarti partai politik berhenti bekerja loh. Karena di saat itu sudah selesai pemilu, maka pekerjaan politiknya untuk memperjuangkan visi dan misi dimulai. Nah, dan itu mungkin pekerjaannya itu lebih di belakang layar ya. Jadi banyak orang yang melihat kok gak rame-rame, padahal semuanya yang diaspirasikan orang-orang di saat kampanye, dikerjakan di masa ketika tidak ada kampanye politik. Jadi daripada itulah orang banyak mengira kok rame-rame waktu mau lagi kampanye aja. Karena di masa kampanye lah kita boleh heboh seheboh-hebohnya ngobrolin soal bagaimana merekrut orang-orang untuk memilih partai politik tersebut. Masyarakat pada umumnya kalau mendengar partai politik selalu dikaitkan dengan uang dan sembako. Nah, kalau ngomong kayak gini saya rasa itu tergantung ya. Karena banyak masyarakat di beberapa daerah tertentu, ketika mereka tertarik atau ingin mengikuti sesuatu, mereka perlu merasa ada imbalan mungkin seperti sembako atau uang. Nah, maka dari itu banyak orang-orang di saat ini, mungkin di 10-20 tahun belakangan ini, mengaitkan politik dengan uang atau sembako. Padahal politik itu sendiri adalah seni bagaimana kita melaksanakan kenegaraan ini. Saya rasa itu dulu jawaban untuk Ibutin di SPJL kali ini. Nah, gimana kawan-kawan, kakak-kakak hebat, apakah jawaban saya cukup? Apabila ada pertanyaan bisa langsung tulis di komen section di bawah ini. Saya akan lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini dari Pak Jamal. Halo, perkenalkan. Nama saya Jamal. Saya ingin bertanya, apa artinya politik? Nah, Pak Jamal ini nanya, apa sih artinya politik? Seperti yang tadi saya bilang, politik itu adalah sebuah seni. Sebuah seni bagaimana kita mengatur ketatanegaraan, bagaimana kita bisa bernegara. Dan itu adalah sesuatu yang sangat menarik sekali, yang saya pelajari ketika saya mengambil S1 ilmu politik di Cairo University, Mesir. Kakak-kakak semua, saya harap kakak-kakak hebat di sini, tidak antipati dengan ide partai politik ataupun ide politik, karena semuanya itu adalah sebuah seni, agar kita bisa menjadikan negara yang kita cintai ini lebih baik. Yang kedua, apa tujuan berpolitik? Nah, tujuan berpolitik setiap orang berbeda-beda ya, dan itu bisa macem-macem, dan kakak-kakak bisa nggak kebayang juga apa tujuan orang masing-masing. Seperti kalau tujuan berpolitik saya, saya ingin menyalurkan hobi saya berorganisasi, dan saya berorganisasi di partai politik. Apa tujuan berpolitik kakak? Share dong. Apa pemikiran kakak? Di comment di bawah ini. Biar kita sama-sama tahu dan sharing bagaimana kita bisa memajukan Indonesia dengan berpolitik. Salah satu hal dari yang saya sukai dengan menyalurkan hobi saya di partai politik, saya juga bisa menyalurkan diri saya, kapasitas saya, agar bisa ikutan membuat Indonesia lebih baik, melakukan gerakan perubahan, baik kecil maupun besar, yang bisa memberikan impak kepada orang lainnya dengan jaringan yang dimiliki oleh partai politik. Siapa saja yang berperan dalam politik? Terima kasih. Nah kalau kita melihat secara simpel dan sederhana, yang berperan dalam partai politik pada dasarnya adalah rakyat. Namun walaupun begitu, banyak orang yang mengira kayaknya yang berperan itu harus orang-orang besar dan orang-orang hebat. Padahal yang besar dan yang terhebat adalah rakyat. Jadi kalau misalnya bertanya siapa sih yang paling berperan dalam politik, itu adalah suara kamu yang telah memilih orang-orang yang kamu percaya untuk menyuarakannya di kantor-kantor besar untuk politik. Saya rasa itu dulu jawaban saya untuk SPJL kali ini. Teman-teman semua, kakak-kakak hebat, apabila punya pertanyaan bisa langsung tulis di komen section di bawah. Jangan lupa di like dan subscribe. SPJL selalu hadir untuk kamu setiap jam 7 malam hari Rabu, hari Rabu jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Saya akan hadir menjawab pertanyaan kakak-kakak hebat, pertanyaan-pertanyaan cantik yang bisa kita jawab di jalan. Saya rasa itu dulu, sampai ketemu di SPJL berikutnya. Daaah!